Mas Nadiem, dalam pengamatan Mas Nadiem selama satu setengah tahun ini berkeliling melihat bagaimana ekosistem pendidikan, ekosistem teknologi yang ada di tanah air, seberapa jauh sesungguhnya masyarakat kita memang sudah punya tradisi berpikir bebas, independen, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini, Mas Nadiem? Iya, satu hal yang saya sadari adalah sebenarnya kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, budaya kewirausahaan, dan ini nyambung sekali dengan inovasi dan teknologi. Banyak orang selalu mengira inovasi teknologi itu hanya misalnya buat aplikasi smartphone, tapi untuk membuat shower dari beberapa hal-hal basic recycling di dalam suatu kampung, Itu merupakan suatu inovasi juga gitu, dan jiwa kewirausahaan masyarakat kita itu sangat tinggi. Tetapi ada berbagai macam aspek yang bisa menghambat kreativitas dan inovasi dan teknologi tersebut. Satu halnya yang cukup lucu adalah teknologilah yang bisa juga merusak kemerdekaan berpikir. Seperti kita lihat resiko-resiko terbesar daripada social media, resiko-resiko terbesar terhadap menerima informasi apa adanya, Itu ada disebabkan karena social media begitu efektif menyebarkan berita, begitu efektif menciptakan sensasi, dan orang tentunya biasanya kepada hal-hal yang negatif. Jadi itu adalah satu contoh sangat ironis, di mana teknologilah yang sebenarnya menutup pemikiran orang karena belum cukup pemahaman kritisnya terhadap isunya. Seperti yang Abi Kurais persis bilang, kita jangan terima mentah-mentah apa adanya. Dan harusnya sistem pendidikan itu melatih otot skeptisisme sehat, melatih otot untuk bilang, eh tunggu dulu informasi, saya cek dulu di CPU saya. Jangan terima mentah-mentah, saya proses dan filter dulu, baru saya percaya. Jadinya ini yang sebenarnya gerakan yang kita mau dorong sama guru-guru. Bahwa kalau guru-gurunya tidak melakukan refleksi dan mempertanyakan semua ilmu yang diajarkan, Bagaimana anaknya mau mempertanyakan? Kalau anaknya diam saja di kelas melihat ke depan, menerima informasi dan terbiasa menerima informasi satu arah, ya jelas kalau dia terima informasi lewat WA atau lewat Instagram, dia akan terima mentah-mentah. Jadi sekolah itu harus jadi dasar, itu harus sekolah itu gym gitu loh. Tempat olahraga, tapi olahraganya olahraga otak. Belajar untuk menantang suatu ide, belajar untuk menchallenge sesuatu dan memecahkan suatu isu ke bagian-bagian yang lebih kecil. Persis seperti yang Abi Quraish bilang, ilmiah. Ini adalah filsafat ilmiah yang harus dimasukkan di dalam otak masing-masing anak-anak kita. Jadinya gitu, ada beberapa faktor yang menurut saya menghambat juga itu. Satunya lagi, bukan cuma sosial media, satunya lagi faktor yang menghambat adalah birokrasi dan regulasi. Ini juga satu faktor yang sangat menghambat. Dimana begitu banyaknya aturan, ini saya ambil contoh pendidikan, tapi ini bisa diaplikasikan ke semua bidang termasuk riset dan teknologi. Jumlah peraturan yang ada dalam atas nama mutu, itu seringkali diseragamkan sehingga sebenarnya menutup kemungkinan untuk kreativitas dan kemerdekaan masing-masing institusi. Mau itu institusi riset, mau itu universitas, atau SD di daerah 3T. Sama saja, kondisi, pre-kondisi untuk inovasi dan teknologi. Yaitu hal yang sama ya, inovasi itu merupakan suatu faktor yang menghasilkan teknologi. Kondisinya apa nih? Kondisi ekosistem inovasi itu apa? Satu adalah kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, tanpa otonomi, tidak mungkin ada namanya inovasi. Riset maupun teknologi. Harus punya otonomi dalam menentukan saya mau mempersu riset apa, saya ingin mencoba hal apa, dan lain-lain. Kedua adalah misi SDM yang kuat, SDM yang merdeka. Dan punya misi yang kuat. Makanya seperti yang Abi Kurais bilang persis sama tadi, bahwa harus ada aspek nuraninya. Harus ada aspek ini, kita melakukan inovasi ini untuk apa? Nggak ada gunanya inovasi-inovasian. Kalau tidak ada misi yang jelas. Kalau tidak ada purpose. Kalau tidak ada arah dan tentunya dengan akhlak yang tepat. Dengan esensi moralitas dan spiritualitas yang tepat. Kita nih ngerjain eksperimen ini untuk apa? Untuk kebaikan siapa? Itu. Kalau kita belum bisa mempertanyakan, kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, ini kita melakukan ini untuk kebaikan siapa? Inovasi bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi itu mungkin ironia. Bagus sekali saya kira. Saya dulu waktu masih sangat aktif di perguruan tinggi. Saya selalu menyampaikan pada teman-teman bahwa kita memilih kurikulum atau sistem pendidikan itu tidak bisa mengambil offer dari orang lain. Dia itu bukan pakaian jadi. Kita harus ukur masyarakat kita. Apa kebutuhannya? Apa kemampuannya? Baru kita terapkan itu. Jadi, kalau kita ingin menyimpulkan ini, saya kira teknologi, bahkan ilmu, walaupun bebas nilai, kalau kita katakan, tetapi ketika akan melakukannya, ketika melaksanakannya, harus memiliki nilai. Salah satu nilai itu, nilai budaya kita. Ya kan? Jangan kita ambil offer budaya orang lain. Salah satu nilai itu, nilai keagamaan kita. Dan, teknologi yang kita ingin terapkan itu, tidak bisa atau tidak boleh keluar dari apa yang diistilahkan oleh Al-Quran, Bismi Rabbi, demi nama Tuhanmu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Jadi, dalam konteks kemanusiaan ini, bisa beda-beda dong. Ini kebutuhannya di sini, begini, tapi nilai harus ada. Kita, Mas Nadiem, seringkali merupakan nilai ini. Kita harus memberikan nilai terhadap ilmu, terhadap teknologi. Karena itu, kalau saya ingin bicara dari segi agama lagi, itu ada ungkapan, ilmu itu bukan yang diperoleh melalui proses belajar-mengajar saja. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang membimbing seseorang atau masyarakat menuju kebenaran dan kesejahteraan. Itu ilmu. Kalau tinggi-tinggi, tapi tidak membimbing ke sana, itu tidak ada gunanya. Kenapa kita harus menyalin dari orang lain yang kita tidak punya. Saya kira itu ya. Jadi, harus punya nilai. Dan nilai tertingginya, kemanusiaan. Nilai tertingginya adalah kemanusiaan. Nilai tertingginya. Jadi, kita tidak setuju ada penerapan teknologi atau upaya melakukan penelitian yang tidak memberi kemaslahatan kepada umat manusia. Karena itu juga, karena itu juga perlu ada prioritas. Kebutuhan banyak. Apa yang kita prioritaskan? Ya, kalau mau secara ekstrim, itu ada yang berkata begini, mengapa kita harus meneliti langit? Padahal di bumi masih sekian banyak persoalan yang belum kita ketahui. Mengapa kita harus menghabiskan uang untuk persenjataan? Padahal masih jutaan orang yang miskin membutuhkan pangan. Jadi, perlu ada prioritas. Itu ini. Betul. Dan itu peran pemerintah. Ya. Dan saya baru mau nanya itu, Mas Nadiem. Dan prioritas menurut Mas Nadiem, kalau kita bicara soal ilmu teknologi, apa prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat kita hari-hari ini? Walaupun tentunya kalau kita bicara Indonesia, Sabang sampai Merauke, konteks penduduknya berbeda, sosial kulturnya berbeda, dan sebagainya. Tapi secara umum, prioritas teknologi saat ini apa saja, Mas Nadiem? Ini saya pribadi ya, menurut saya, dari observasi saya. Kalau menurut saya, yang prioritas daripada teknologi itu harus pertama terhadap pengembangan atau efektivitas SDM kita. Itu yang pertama. Menurut saya, teknologi itu harus berdampak kepada manusia. jadi misalnya, gimana teknologi itu bisa membantu kita menjadikan guru-guru jauh lebih berwawasan, guru-guru yang jauh lebih kompeten, itu luar biasa dampaknya. Karena punya multiplier effect terhadap generasi berikutnya, guru-guru maupun dosen. Kedua, misalnya contohnya, bagaimana teknologi bisa membantu bidang kesehatan kita dengan mengotomasi, misalnya, membaca hasil dari radiologi, biar misdiagnosis itu tidak terjadi, biar malpraktis tidak terjadi, membantu mendukung dokter sebagai cross-checking. Apakah analisa dan diagnosis dokter itu sudah tepat apa tidak, itu kan bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Jadi, menurut saya, dua bidang yang paling berdampak kepada SDM ini sebenarnya kesehatan dan pendidikan. Jadi, kalau memang ada riset atau aplikasi teknologi, makanya di Kemenikbud, sekarang kami membangun tip teknologi sendiri yang untuk mendesain berbagai macam cara untuk meng-upgrade kemampuan guru-guru dan kepala sekolah kita. Jadi, fokus teknologi kepada SDM. Itu menurut saya harusnya prioritas. Kalau dari sekarang nasional, itu kan SDM. Tapi ada banyak lagi prioritas lain. Menurut saya, inovasi dan teknologi di bidang pangan itu luar biasa penting. Kemampuan kita untuk memastikan bahwa 25% daripada masyarakat kita yang belum secara ekonomi mencukupi. Yang kebanyakan di bidang agrikultur ataupun di bidang perikanan, usaha-usaha mikro seperti ini. Mereka bisa menggunakan teknologi, bisa punya benefit yang luar biasa dengan teknologi yang akan meningkatkan yield agrikultur mereka. Karena itu semua teknologi, itu semua knowledge dan ilmu itu sudah ada. Cuma mereka itu tidak diberikan itu dan tidak bisa mengimplementasikan. Tapi sekarang ada banyak usaha. Jadi menurut saya, pangan itu merupakan suatu area yang sangat penting untuk kekuatan dan ketahanan pangan kita dan juga ketahanan ekonomi kita. Ketiga, ini yang maha penting, ini yang terakhir yang maha penting, yang sampai sekarang kita masih setengah-setengah mengerti situasi ini padahal sudah cukup adalah perubahan iklim. Ini tadi, perubahan antara interseksi antara teknologi dan alam. Kemarin itu di NTT saiklon pertama, Mbak Nana, yang pernah di-experience di Indonesia. Bagi orang yang masih tidak percaya perubahan iklim akan menggempur situasi masyarakat di Indonesia, lihat saja apa yang terjadi di NTT kemarin. Di Sumba, di Pulau Rote, itu saiklon pertama di sejarah kita. Bagi yang masih mempertanyakan kenapa kita banjirnya, semakin tahun semakin parah di kota-kota, itu bukan cuma gara-gara infrastruktur kota, tapi karena curah hujan yang semakin tidak bisa diprediksi dan semakin berat dan kalau ada kekeringan. Nah, teknologi untuk bisa mengantisipasi ini, memitigasi perubahan iklim, ini merupakan suatu prioritas menurut saya yang sangat penting. Dan satu-satunya solusi dari ini kita harus pindah ke renewable energy. Jadi semua hal mengenai green technology, green science, dan mitigasi infrastruktur untuk menghadapi dampak-dampak terburuk, itu menurut saya harusnya jadi prioritas. Jadi empat itu tadi. Pangan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim dan energi terbaru. dan itulah yang disimpulkan dalam bahasa Al-Quran demi kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Jadi bagaimana kita mau mengubah sesuatu yang negatif kepada positif kalau manusianya tidak berubah. Bagaimana kita mau mengubah kalau kita tidak paham apa yang keliru untuk diperbaiki. Dan Al-Quran memang memerintahkan manusia untuk menggunakan teknologi? Memerintahkan manusia. Hanya itu tadi yang pertama bahwa Tuhan yang menundukkan akal manusia diberi daya-daya agar dia menggunakan semua dayanya untuk memperoleh kemaslahatan hidup manusia. Karena kan kemudian terkadang ada yang membenturkan oh ini karena kehendak Tuhan ini alam sudah mengatur seperti ini jadi manusia janganlah melampaui apa yang diinginkan Tuhan Tuhan selalu menghendaki kebaikan untuk umat manusia. berubah. Boleh jadi keadaan dulu itu sudah sesuai untuk masyarakatnya yang dulu. Keadaan sekarang berubah harus kita berusaha untuk menyesuaikan supaya itu juga menjadi kehendak Tuhan. Karena kita diberi kemampuan untuk mengubah. Dan salah satunya dengan menggunakan akal menggunakan akal saya selalu ingin menggunakan rasa juga. Ada ilmu yang diperoleh melalui upaya manusia ada yang datang kepada manusia ilmu itu Komet Haley itu datang memperkenalkan dirinya. Bukan kita yang mencari. Wahyu itu Einstein Galileo dan sebagainya itu menggunakan akalnya tetapi tidak melupakan rasanya. Saya kira itu. Akal dan rasa. Akal dan rasa. Oke. Akal dan rasa. Mas Nadiem ada yang mau disampaikan penutup Mas Nadiem? Saya cuma ingin menyuarakan betapa setujunya saya sama poin-poinnya Abikur Aish mengenai bahwa tidak ada juga yang namanya ilmu atau inovasi atau teknologi tanpa keimanan. Ya. tanpa keimanan. Karena keimanan itu di dalam riset dan teknologi adalah basis daripada kenapa semua riset dan inovator-inovator itu melakukan terus dengan tantangan yang luar biasa dia masih terus maju. Karena dia punya keimanan dan keimanan itu kalau diberbasis dari spiritualisme dan daripada kemanusiaan seperti yang Abikur Aish bilang. Dari situlah kita akan mendapatkan motivasi untuk belajar dari manapun untuk mencapai misi kemanusiaan itu. Jadinya tanpa ada iman tidak ada inovasi. Kita percaya harus pertama punya optimisme punya keyakinan diri bahwa apa yang kita lakukan akan menciptakan suatu benefit untuk kemanusiaan. Jadi itu buat saya yang saya melihat dari dunia teknologi maupun dunia pendidikan keimanan itu itu adalah prakondisi daripada inovasi untuk kemanusiaan. Insya Allah. Terima kasih Mas Nadiem sudah bergabung di diskusi kita hari ini di Shihab dan Shihab. Semoga sehat terus. Terima kasih Abi. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Shihab dan Shihab Ramadan episode ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi